Renungan pagi, Bapak kita peduli oleh LNG White, 5 Oktober 2019, mari kita berdoa. Hidup kami diubahkan. Peserta kami sepanjang perbaktian ini, gandakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan suruh selamat kami. Amen. Renungan hari ini berjudul, Kristus menghidupkan kehidupan penurutan yang tulus. Ayat ini terdapat dalam Ibrani 5, ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kristus datang ke dunia kita dan tinggal di rumah seorang petani. Ia mengenakan pakaian terbaik yang bisa disediakan orang tuanya, namun itu adalah pakaian sederhana para petani. Ia berjalan di jalanan kasar dan mendaki bukit serta pegunungan terjal. Ketika ia melangkah di jalanan, tampaknya ia sendirian, karena mata manusia tidak bisa melihat para penjaga surgawinya. Ia mempelajari keterampilan seorang tukang kayu, sehingga ia bisa mengesahkan semua pekerjaan jujur sebagai yang terhormat dan mulia bagi semua orang yang bekerja dengan mata yang tertuju pada kemuliaan Allah. Kristus, Tuhan segeda bumi, adalah seorang tukang kayu handal yang bersahaja. Ia tidak dikenal, diabaikan, dan dianggap rendah. Namun ia menerima tugas dan memenang dari kuasa tertinggi penguasa surga. Para malaikat adalah para penjaganya, karena Kristus melakukan urusan bapaknya sama seperti waktu bekerja keras sebagai tukang kayu, seperti waktu mengadakan mujisat bagi banyak orang banyak. Tetapi ia menyembunyikan rahasia itu dari dunia. Ia tidak menyertakan gelar tinggi pada namanya, atau membuat kedudukannya dipahami. Namun ia hidup menurut hukum kerajaan Allah. Pekerjaannya harus dimulai dengan mengabdikan keterampilan bersahaja para tukang kayu yang bekerja keras menjadi nafkah sehari-hari. Kalau saja Kristus tadinya menjalankan hidup di tengah orang-orang besar dan kaya, maka dunia para pekerja tidak mendapat inspirasi sebagaimana yang diinginkan Tuhan. Kehidupan Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Ia memiliki kehidupan ini agar ia bisa menolong keluarga manusia. Ia tidak mengambil tempatnya di atas tahta sebagai penguasa seluruh dunia. Ia meninggalkan jubah kerajaannya, ia melepaskan mahkota kerajaannya, agar ia bisa menjadi satu dengan keluarga manusia. Ia tidak mengambil wujud malekat. Pekerjaannya bukanlah sebagai imam melalui pengangkatan dari manusia. Tidak mungkin bagi manusia memahami posisi mulianya, kecuali roh kudus memberitahunya. Demi kita, ia menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan dan turun dari tahta kerajaan. Ia mengundurkan diri dari jabatan pemimpin di istana surgawi, dan demi kita, ia menjadi miskin, agar kita bisa menjadi kaya melalui kemiskinannya. Jadi ia menyembunyikan kemuliaannya di bawah penyamaran, menjadi manusia, agar ia bisa menyentuh kemanusiaan dengan kuasa ilahinya yang mengubahkan. Kepada mereka yang telah diberikan Kristus, suatu masa percobaan untuk membentuk karakter bagi istana yang sudah ia siapkan, harus menjalani teladan hidupnya. Suratku dalam Tuhan, Kristus turun dari tahtanya, menanggalkan jubah kerajaannya, turun ke dunia menjadi manusia, mengambil rupa hamba, lahir di kandang domba, hidup di kota jahat Nasaret, tinggal di rumah petani, memakai pakaian sederhana petani, dan menjadi tukang kayu adalah untuk menolong kita manusia, mengesahkan kehidupan jujur, terhormat, dan mulia bagi kita yang setia kepada Allah. Bagi mereka yang bekerja setia kepada Allah, mata kita tertuju kepada kemuliaan Allah. Artinya, kita yang takut akan Allah adalah orang yang bekerja dengan rajin, dengan jujur, dan setia. Dan Yesus tidak hanya itu. Bapak kita peduli halaman 295, paragraf 1 menuliskan, Ia berjalan di jalanan kasar, dan mendaki bukit serta pegunungan terjal. Ketika ia melangkah di jalanan, tampaknya ia sendirian, karena mata manusia tidak bisa melihat para penjaga surgawinya. Yesus juga tidak dikenal. Dia diabaikan, bahkan dianggap rendah. Pengalaman yang sama boleh jadi bagian kita. Tetapi, perhatikan, dia tidak melangkah sendirian, karena dia memiliki penjaga surgawi. Penjaga surgawi yang sama boleh menjadi bagian kita juga. Suatu kehidupan yang penuh penyangkalan diri dan kerendahan hati yang Yesus teladankan. Lalu bagaimana hubungannya dengan penurutan yang tulus? Bapak kita peduli halaman 295, paragraf 2, yang White menuliskan, Namun ia menerima tugas dan memenang dari kuasa tertinggi, penguasa surga, Para malaikat adalah para penjaganya, karena Kristus melakukan urusan Bapaknya, His Father's Business. Ini semua adalah tugas dari Bapak kepada anak, dan anak menghidupkan kehidupan penurutan yang tulus dalam melakukan urusan Bapaknya. Dalam tulisan aslinya, Nyonyah White menggunakan kalimat His Father's Business. Kalimat ini diambil dari Alkitab, dalam buku Lukas 2, ayat 49. Mari kita baca. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sayangnya terjemahan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tidak persis. Dalam Bahasa Inggris lebih tepat, Apa maksudnya melakukan urusan Bapaknya atau His Father's Business? Christ Triumphant, halaman 223, Nyonyah White menuliskan, Yesus tahu bahwa Allah telah memberinya kesempatan ini. Apa itu? Untuk memberi terang kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Dan ia berusaha melakukan dengan semua kekuatannya. Perhatikan ini, orang yang rajin itu menggunakan semua kekuatannya untuk membuka kebenaran kepada para rabi dan guru. Ini peristiwa dia ditemukan di Kaabah. Pada waktu orang Tuhan yang mencari dia. Dia memimpin orang-orang ini untuk berbicara tentang ayat-ayat yang berbeda dalam Alkitab yang menceritakan tentang Mesias yang mereka harapkan datang. Mereka berpikir bahwa Christus akan datang ke dunia dalam kemuliaan besar pada saat ini dan menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa terbesar di dunia. Konsep orang Yahudi tentang ketatangan Yesus yang pertama sudah salah. Oleh karena itu, Yesus perlu arahkan mereka kepada kebenaran Alkitab. Kita baca lanjutan ayat yang biru. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka apa arti kitab suci ketika mereka berbicara tentang kehidupan yang rendah hati. Mereka ini artinya ayat-ayat Alkitab. Tentang kehidupan yang rendah hati, penderitaan dan kesedihan, penolakan dan kematian dari anak Allah. Jadi meskipun Christus tampak seperti anak kecil yang waktu itu sekitar 12 tahun yang mencari pertolongan dari mereka yang tahu lebih banyak daripada dia, Yesus membawa terang kepikiran mereka, yaitu para rabi dan guru dalam setiap kata yang dia ucapkan. Jadi melakukan urusan Bapanya adalah membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan, termasuk para rabi dan guru yang ada di dalam rumah Bapak. khususnya terang tentang rencana keselamatan melalui anak Allah. Sebab terang itu adalah kehidupan dan gelap itu adalah kematian. Yesus membawa terang kepada dunia yang gelap ini. Lalu mengapa harus turun hidup miskin di dunia? Bible Echo Oktober 31 tahun 1898 paragraf 3 Yang White menuliskan, Kristus turun menjadi miskin agar dia bisa menghajar seberapa dekat dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat berjalan dengan Allah. Dia mengambil sifat manusia sehingga ia dapat bersimpati dengan semua hati. Ini nasihat penting bagi kita. Sebab sering kita terjerumus kepada doktrin kemakmuran. Jika hidup setia akan diberkati dan menjadi kaya atau makmur. Dari dalam Tuhan hidup miskin sekalipun kita bisa tetap setia kepada Allah dan berjalan bersamanya. Inilah mengapa Yesus turun kepada kemiskinan. Apa yang terjadi jika Yesus turun kepada kekayaan atau menjadi orang kaya? In heavenly places halaman 214 paragraf 2 Seandainya Kristus menyerahkan hidupnya di antara yang agung dan yang kaya. Dunia kerja keras akan kehilangan ilham yang seharusnya Tuhan inginkan. Mengapa dalam melakukan urusan Bapaknya perlu kerja keras? Dan mengapa dalam kesederhanan atau kemiskinan lebih cenderung kita bisa bekerja keras? Karena urusan Bapak adalah menjangkau jiwa-jiwa bagi keselamatan. Review and Herald Oktober 24 1899 paragraf 4 Nyawaid menuliskan Kristus tahu bahwa dibutuhkan banyak kesabaran dan kerohanian untuk membawa agama Alkitab ke dalam kehidupan rumah tangga ke dalam tempat kerja untuk menanggung semua ketegangan kehidupan praktis namun tetap menjaga mata tertuju kepada kemuliaan Allah. Dan disinilah dia menjadi penolong. Dalam lagu yang ditinggikan dia akan berbicara perumpamaan dan membawa pikiran pendengarnya bersamanya. Pengaruh yang harum tersebar ke orang-orang di sekitarnya dan mereka diberkati. Puji-pujiannya tampaknya mengusir para malaikat jahat dan memenuhi tempat itu dengan aroma yang manis. Dia membawa pikiran para pendengarnya dari pengasingan duniawi mereka ke masa depan. Rumah abadi mereka. Dalam menjangkau jiwa-jiwa kita tidak bisa bermalas-malasan. Kecenderungan hidup dalam keagungan dan kekayaan menuntun kita kepada kehidupan yang bermalas-malas. Tetapi dalam kehidupan miskin dan sederhana kita harus kerja keras dan diputuhkan banyak kesabaran. Sebab yang kita jangkau adalah manusia. Itu sebabnya renungan kita menuliskan bahwa Kristus belajar bekerja keras sebagai tukang kayu. Sejak kecil Yesus dilatih bekerja keras karena nantinya dibutuhkan kesabaran untuk jangkau hati umatnya. Dan tidak hanya itu Yesus juga manuskrip 24 18 98 paragraf 27 Seberapa kuat dan parah konflik-konflik ini tetapi yang dapat kita miliki hanya sebuah gambaran yang samar. Konflik yang terjadi antara yang baik dan yang jahat itu tidak dapat kita lihat sepenuhnya. Tapi sebenarnya sangat kuat oleh karena itu yang kuning. Kristus semalam-malaman membaktikan untuk berdoa di pegunungan memohon kepada Bapaknya dengan tangisan dan air mata yang kuat. Ini setelah ia masuk bekerja dalam pelayanan publiknya diperlukan doa. Kristus selalu memilih untuk menyendiri ketika dia ditekan oleh pencobaan setan. Dia tidak akan izinkan ada jiwa yang tertindas oleh kesedihan yang membebani jiwa ilahinya. Artinya biar dia yang tanggung jangan kita. Dalam menjangkau jiwa-jiwa perlu penyerahan penuh dalam doa. Pencobaan setan selalu ada untuk halangi dalam pekerjaan penginjilan. Jika Yesus malas tentunya dia akan malas berdoa juga. Tetapi Yesus sudah dilatih bekerja keras di bangku tukang kayu dan karenanya dia bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh terlebih bagi keselamatan manusia. Apa rahasia kerja keras dan kerajinan Kristus masih dalam artikel yang sama manuskrip 24 1898 kita lihat paragraf 31 Yang White menuliskan sepanjang seluruh hidupnya yang 30 tahun dia rendah hati maaf saya mundur saya lalu cepat slide-nya bekerja Sepanjang seluruh hidupnya yang 30 tahun dia rendah hati lemah lembut dan merendah selangkah demi selangkah ia maju bertumbuh tinggi dan berpihak pada Allah dan manusia Perhatikan roh Allah ada padanya dia tidak dikerdilkan dalam kemampuan spiritual mental atau moral dia selalu memiliki hubungan yang hidup dengan Bapaknya dan dia memberikan bukti kepada semua orang yang mengenalnya bahwa dia hidup untuk menyenangkan menghormati dan memuliakan Bapaknya dalam hal-hal umum kehidupan Ini adalah kegenapan dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang Yesus sendiri juga bacakan pada hari sabat di sinagog dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 Mari kita baca ayatnya Lukas 4 ayat 18 dan 19 Roh Tuhan roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang dan dalam ayat 21 Yesus berkata pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya jadi Yesus dimampukan oleh kehadiran kuasa roh bapanya dalam hidupnya inilah rahasia kehidupan Yesus yang penuh penurutan yang tulus bekerja keras dan tekun dalam melakukan urusan bapanya his father's business bagaimana dengan kita Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 maaf 21 kita baca saja sampai 22 maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus Bapak utus Yesus dan sekarang Yesus utus kita apakah ini sama dengan Bapak mengutus kita sudah tentu sama nah jika sama akankah kita menerima kuasa yang sama yang Bapak berikan kepada anak sudah tentu juga roh Bapak dikaruniakan melalui anaknya dan itulah yang disebut roh anak Allah Galatia 4 ayat 6 atau roh Kristus atau roh Kristus yang kudus inilah sebabnya dalam ayat 22 dari pasal yang sama Yesus berkata kepada murid-muridnya Yesus hembusi mereka dengan roh kudus terimalah roh kudus yaitu rohnya yang kudus Yesus lah sumber roh itu dan pada hari Pentecostal kepenuhan kuasa itu dilimpahkan kepada murid-muridnya serta umat yang percaya sehingga mereka menjadi saksinya yang bekerja keras dan sungguh-sungguh Yesus mempunyai hubungan yang hidup dengan Bapaknya melalui kehadiran roh Bapak dalam hidupnya demikian juga kita harus memiliki hubungan yang hidup dengan anak yaitu memiliki roh anak Allah maka kita menerima kuasa untuk melakukan urusan Bapak kita yang di sorga Roh Dubuat menuliskan dalam Christ Object Lesson Alaman 326 paragraf 3 pengikut Christus telah ditebus untuk pelayanan Tuhan kita mengajarkan bahwa objek kehidupan yang sebenarnya adalah pelayanan Christus sendiri adalah seorang pekerja dan bagi semua pengikutnya dia memberikan hukum pelayanan pelayanan kepada Allah dan sesama manusia disini Christus telah memberikan kepada dunia konsep kehidupan yang lebih tinggi daripada yang pernah mereka ketahui dengan hidup untuk melayani orang lain manusia dibawa ke dalam hubungan dengan Christus hukum pelayanan menjadi penghubung yang mengikat kita dengan Allah dan sesama manusia kita melayani menjadi saksi Yesus dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi dia dan dalam menjangkau jiwa Christus tidak gunakan gelar tinggi pada namanya tidak menggunakan kedudukan tingginya tetapi dengan kesederhanaan dan kerendahan hati serta penyangkalan diri teladan ini bagi kita yang masih diberi waktu sebelum pintu kasihan ditutup kita masih diberi waktu untuk membentuk karakter Christus agar dapat mewarisi istana yang dia sudah siapkan minta kehadiran rohnya untuk menghidupkan kita menjadi manusia baru dalam Yesus untuk melakukan urusan Bapak dengan setia sampai akhir kita harus selalu terhubung dengan Christus dan jangan takut sebagaimana Allah Bapak menyertai Yohanes 8 dan 29 katakan dan ia yaitu Bapak yang telah mengutus aku yaitu Yesus ia menyertai aku Bapak menyertai Yesus ia tidak membiarkan aku sendiri Bapak tidak membiarkan Yesus sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya Bapak menyertai Yesus demikian juga dengan kita Bapak akan sertai kita melalui kehadiran anaknya yaitu melalui kehadiran roh anak Allah Alpha Omega Jidit 5 halaman 167 putipan yang sering kita baca dan perlu kita ingat sementara Yesus melayani di baik suci yang di sorga oleh rohnya yaitu roh Yesus ia masih juga melayani jemaat di dunia ini ia ditarik dari mata perasaan kita tidak lihat lagi dia akan tetapi janji perpisahannya ditepati apa janjinya dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Matius 28 ayat 20 jadi meski Yesus sudah kembali ke surga secara fisik tetapi dia kirimkan kembali rohnya itulah janji dia aku datang kembali kepadamu dan tidak membiarkan kita yatim piatu Yesus menyertai kita dalam menghidupkan kehidupan yang penuh penurutan yang tulus dalam melakukan urusan Bapak his father's business yaitu melayani dan menjangkau jiwa-jiwa mari kita bekerja dengan rajin kerja keras dan sungguh-sungguh hanya dimampukan oleh kuasa roh Kristus Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di surga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha kuasa sumber segalanya terpujilah engkau Yesus anak ala yang maha tinggi satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami pagi hari ini kami bersyukur boleh diingatkan bahwa Kristus hidup di dunia ini yang penuh penurutan yang tulus bekerja rajin sungguh-sungguh hanya dimampukan oleh karena kuasa roh Bapak hidup dalam dirinya dan itu dia teladankan bagi kami agar kami juga mencontoh teladan hidupnya yang penuh penyangkalan diri kerendahan hati dan lemah lembut agar boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Bapak sebab ini adalah urusan Bapak his father's business Tuhan campur tangan agar masing-masing kami memiliki roh anak dalam hati memberikan kami kuasa agar kami menjadi saksi saksi yang rajin yang bekerja keras dan sungguh-sungguh karena dengan ini kami tidak hanya meneladani meneladani Kristus tetapi karakternya menjadi bagian hidup kami dan kami dipersiapkan untuk mewarisi istana yang telah dia siapkan tolong kami ya Bapak berserta kami ya Yesus ampuni kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Sampai jumpa di video selanjutnya